Halo teman-teman, balik lagi di Boimpuy, si Botak Imut, youtuber sahabat pemula. Kemana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan bahagia ya. Guys, kali ini gue mau berbagi tips lagi kepada kalian nih. Para youtuber pemula, cara agar video kita direkomendasikan oleh pihak youtube. Apa saja sih yang perlu kita lakuin? Apa kita harus bayar kah? Atau tidak? Di sini gue tekankan sekali lagi. Kita tanpa biaya apapun alias gratis ya guys ya. Kalian bisa lihat, di sini, ini teknik trick of loss video. Ya guys, kali ini kenapa gue share ini supaya para youtuber pemula yang lagi buat video bisa direkomendasikan oleh pihak youtube. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Kalau kalian masih baru, terus kalian upload video, siapa yang mau nonton? Walaupun kalian udah memakai kata kunci, riset kata kunci, SEO, dan gue udah membuktikannya. Tanpa lu pakai SEO juga, itu bisa direkomendasikan. Contohnya gini, kenapa podcast Deddy Kofuzer mendatangkan artis-artis yang lagi viral? Ya karena itu kata kunci dia, gitu loh. Ada lagi, kayak Mbak Imwong. Mbak Imwong, John LBF kan lagi viral ya, di TikTok ya. Dia datang gitu kantornya John LBF. Supaya apa? Collab gitu guys. Supaya dia naik lagi. Seperti itu. Oke, di sini gue akan bongkar. Ya, ini bisa juga kejar jam tayang kalian. Yang belum monet ya. Ini khusus yang belum monet. Nanti yang udah monet, nanti gue kasih tau lagi. Untuk yang belum monet, kalian misalkan tema kalian ini channel masak-masak. Kalian harus upload sama yang channel besar tentang masak-masak. Kalau kalian channelnya mancing, kalian upload dengan yang channel besar. Seperti gondorong labanan. Kalau kalian channelnya otomotif, kalian aja apa kalian, kalian apa, cari aja tuh konten otomotif. Siapa seperti Pitra Eri, Ridwan Hanif, Iwan Banaran. Seperti itu guys. Tergantung dari tema kalian. Ya, kali ini gue akan share kepada kalian agar video kalian cepat direkomendasikan dan dapat penonton alami. Semuanya tergantung dari isi video kalian. Ya, sambil kita mempelajari isi video kita, ya, ini langkah pertamanya seperti ini. Sambil kita jalan untuk memperbaiki konten, isi konten kita. Seperti itu guys. apa seperti kontennya? Gue ini, ini gue trik oplos. Alhamdulillah ada direkomendasikan oleh pihak YouTube. di sini, gue akan kasih trik kepada kalian, trik oplos. Ya, yang gue tahu. Anggap aja nih gue collab ya, lagi collab sama YouTuber besar. Gitu guys. Bagi gue, SEO itu gak penting guys. Yang penting isi konten lu, nanti ya, isi konten lu, itu bermanfaat untuk orang banyak. Gue lagi serak ya guys. Oke, bagaimana caranya trik oplos video? Untuk yang belum mau lihat, kalau bisa, gini ya. Satu channel besar yang setema dengan video kalian. Setema dengan channel kalian. Yang tadi gue bilang, kalau kalian kontennya mancing, ya sama yang mancing. YouTuber gede, YouTuber besar konten mancing. Kalau otomatif, siapa yang channel besarnya? Gitu loh. Ya, kayak channel ini, harus kemana? Gitu loh. Ini kan tutorial ya. Trik YouTube ya. Oke, langsung saja, langsung praktik aja ya. Kalian simak baik-baik ya. Agar tidak paham. Agar tidak gagal paham. Yes, oke. Ini, ini hape ya, hape ini ya. Ini hape ya. Oke, gue mulai dari awal dulu guys. Ya, ini awalnya. Oke, kita buka YouTube. Ya, langsung ada tuh. Ini langsung fitur jelajah. Kalau begini guys. Ya, kita refresh dulu guys. kita hapus clear history dulu guys. Ini gunanya apa? Clear history? Ini banyak gunanya guys. sekarang gue mau cari satu channel besar, tiga channel kita. ini guys. Misalkan YouTube. ini kita tonton guys. Ini kita tonton sampai full durasi. Ingat ya. ingat, biasakan tonton sampai full durasi. Supaya tidak terjadi sepam. Ini juga bisa mengejar jam tayang kalian. Dan video kalian juga akan direkomendasikan kepada pihak itu. Begitu guys. Walaupun kalian channelnya kecil, bisa kok guys. Sudah gue buktikan kok. Ini satu video besar. Kita anggap aja sudah full ya. Durasi. Kalau di sini kita lihat tidak ada channel kita. Channel kita tidak ada nih. Misalkan ya. Channel kita tidak ada di sini. Ya, misalkan. Ini tak ada. Tidak ada. Misalkan. Oke, misalkan tidak ada ya. Kita cari kalau bisa ketik judul video ya. Kalau nggak ketemu juga kita ketik nama channel aja ya. Ini channel gue ya. Nah, ini gue langsung klik. Oke. Ini sudah sampai full kita cari di bawahnya. Ada video kita nggak sampai tiga kali. Ya. Paham nggak guys? Satu video besar. Satu video channel besar. Tiga video channel kita. Dan ditutup dengan satu channel besar lagi. Kenapa harus ditutup dengan channel besar lagi? Karena supaya tidak terjadi spam. Seperti itu guys. Dan biasakan kalian tonton full durasi. Ya guys ya. Ada yang bilang kita menguntungkan channel besar dong. Ya, karena kita channel kecil ya guys ya. Jadi kita harus sama-sama lah. Kita apa kita juga diuntungkan. Dan dia kan penontonnya udah banyak dibanding kita. gitu loh. Makanya kita ikut nyimbrum di kata kunci dia. Seperti itu guys. Disini udah paham ya? Satu tiga satu. Ini yang khusus yang belum monet ya. Ini khusus yang belum monet. Nanti gue akan kasih tahu yang sudah monet. Oke? Satu tiga satu. Satu channel besar. Tiga channel kita ditutup dengan satu channel besar lagi. Seperti itu guys. Disini udah paham kan? Apa yang udah gue jelasin? Ya guys. Oke. Satu tiga satu ya. Ingat ya. Tonton sampai full durasi. Biasakan. Ya. Biasakan tonton full durasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi spam. Dan penonton channel besar itu nanti akan dibawahnya gini nih. Anggap gini ya. Ini misalkan channel besar ya. Karena kita sering upload. Kemungkinan itu dibawahnya bisa channel kita. Gitu guys. Dan itu namanya fitur resmi dari youtube rekomendasi. Oke? Ya. Mungkin dapat dipahami ya. Trick upload ini. Oke? Di next video nanti akan gue kasih trik lagi kepada kalian. Terima kasih. Semoga kalian selalu pada sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.